Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوين التعلم والتعليم والتذكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدنالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين hitab الدرر الثمين ke surat 53 baris 15 daripada atas وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفع عن الله بعلومه وبيعلومكم وبيعلوم ما شايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين kata pengarang الشيخ Dawud bin Abdullah al-Fatani rahimahullahu ta'ala ada pun dalil qiyamuhu binafsihi itu iaitu firman Allah ta'ala الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah tiada Tuhan melainkan ia yang hidup lagi yang mendirikan tujuh kota langit dan bumi jadi samun perbahasan berkaitan dengan dalil qiyamuhu binafsihi iaitu sifat salbiyah selepas daripada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith jadi qiyamuhu binafsihi itu sifat yang wajib mesti sabit di Tuhan makna dia ialah dua kamanya ialah Allah ta'ala tidak berhajak kepada za' yang keduanya ialah Allah ta'ala tidak berhajak kepada pencipta untuk menciptakan dia maka sekarang ni nak bubuh dalil pula kata dia ada pun dalil qiyamuhu binafsihi itu iaitu dalil tu firman Allah ta'ala Allah la ilaha illahu al hayyu'i qayyum itu ayat kursi tu lah Allah tiada Tuhan melainkan ia iaitu maksud dia Allah sahaja Tuhan Yang hidup Yang hidup Lagi pula Yang mendirikan tujuh Bertara langit dan bumi Itu dia punya Syahid ataupun dia panggil Benda yang kita nak Al-Qayyum Itulah qiyamuhu binafsihi Dia tafsirkan yang mendirikan Yang menciptakan tujuh bertara langit dan bumi Haik Jadi mendirikan tujuh bertara langit Langit dan bumi ni maksud dia Ialah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berhajat kepada sesuatu yang lain Selain dia untuk Membuat tujuh lapis langit dan bumi Ha itu menunjukkan Allah ta'ala Qiyamuhu binafsihi Diri dia tu sendiri tidak berhajat kepada pencipta Bahkan dialah yang mencipta Iaitu alam tujuh bertara bumi Tujuh bertara langit Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga Tidak memerlukan kepada Zat untuk ada dia Kerana Zat siapa lagi yang dia tunggang Yang dia tumpang Melainkan Allah ta'ala memang tidak tumpang pada siapa-siapa Haa Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tumpang pada satu Zat Mestilah Zat tersebut lebih Tuhan daripada Allah Baik Zat boleh bawa diri Haa Zat tu kalau nisbah kita Nak ke kanan Maka kanan lah kita Jadi apa Jirim lain Benda lain tak akan ikut ke kanan Haa Kalau kita nak pergi ke kanan Meja ni tak akan pergi ke kanan Kalau kita tak tolak Meja duduk sini lah Kalau kita nak pergi ke kiri Meja tetap duduk sini Kalau kita tak tolak ke kiri Haa Itu Zat dua-dua tu Haa Meja tu Zat Dia tu yang ke kiri ke kanan pun Zat Jadi dua-dua tu bukan berhajat Saling berhajat Tidak Jadi Zat itu Mesti tidak berhajat kepada Zat lain Haa Cuma bedanya Zat kita makhluk Hanya berhajat kepada tempat Dia kaitkan dengan masa Allah Ta'ala Zat dia Tidak kait dengan tempat Tidak kait dengan masa Dan sebagainya Kata Musanif Maka maknanya Makna dalih tu Ialah Tuhan yang hidup Yang berdiri dengan sendirinya Yang berdiri dengan sendiri Maksudnya Allah tak berhajat kepada Zat lain Dan Allah tak berhajat kepada pencipta Untuk pencipta dia Haa Itu maksud Berdiri dengan sendiri Bukan maksudnya Allah Ta'ala Duduk kemudian berdiri Bukan Haa Itu disebutkan dalam Faridatul fara'id Fi ilmi al-aqa'id Oleh al-imam Eh Oleh Syekh Ahmad al-Fatani Rahimahullah Ta'ala Kata Muallif Rahimahullah Ta'ala lagi Dan dalil aqli Iaitu Haa Ni sekarang dalil aqli pulak Tadi dalil Naqli Jadi Syekh Daud al-Fatani Rahimahullah Ta'ala Dulu disebutkan Dia akan sebut Dua dalil Berkaitan dengan Setiap sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tamanya Ialah dalil naqli Dalil al-Quran dan hadith Yang keduanya Ialah dalil Aqli Dalil yang bersumberkan Kepada fikir akal Kedua-duanya itu Dipanggil sebagai Ilmu nazari Ilmu yang perlu Kepada tilik fikir Ilmu yang perlu Kepada hujah dalil Maka sekarang ni Dia nak bahas pulak Berkaitan dengan Dalil aqli Dan dalil aqli Iaitu Kata Syekh Syekh sini Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Dia nak karang Dia nak lukir daripada Matan Ummul Barahim Dia kata Radiyallahu Ta'ala Anhu Mudah-mudahan Redailah Allah Ta'ala Daripada Syekh itu Dia kata Wa amma burhanu Wujudi Wujubi Bukan wujudi Wujudi itu wujud Wujubi dengan Buka tal Wujubi itu wajib Wa amma burhanu Wujubi Qiyamihi Ta'ala Binafsihi Falianna Lu Ihtaja Ila Mahal Lakana Sifatan Wasifatu La Tatta Sifu Bisifatil Ma'ani Walal Ma'anawiyyati Wa Mawlana Jalla Wa Azza Yajibu Tisafuhu Biha Yajibu Tisafuhu Bi Hima Falaisa Bisifatin Walau Ihtaja Ila Mukhasisin Lakana Hadithan Kaifah Waqada Qamal Burhanu Ala Wujubi Qiyamihi Ta'ala Wa Ba Ba Ihi Dan Ada pun Tanda Tanda Dalil Tanda Itu Dalilah Wajibnya Berdiri Dengan Sendirinya Ia ni Dengan Zatnya Zat Allah Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada dia Tanpa Berhajat Kepada Zat Lain Maka Kerana Bahawasanya Jikalau Berkehendak Ia Ia Allah Kepada Zat Niscaya Adalah Ia Ia Allah Sifat Jadi Macam mana Dia boleh Buat kesimpulan Kalau Allah Ta'ala Itu Bukan Zat Dia Mesti Sifat Kerana Sesuatu Benda Itu Dua Sahaja Sama Ada Zat Atau Sifat Tak Ada Yang ketiga Iilah Kona Kemana Sama Ada Zat Atau Sifat Tak Ada Yang Mombor Tiga Ruh Zat Zat Belak Dia panggil Jiring Tapi Kita Panggil Zat Zat Kita Panggil Jiring Zat Tuhan Panggil Zat Jadi Kalau Allah Ta'ala Nisbah Tuhan Tak Panggil Jiring Dia Panggil Zat 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 Bukan Sifat Zat Bukan Sifat Warna Sifat Bukan Zat Gila Mana Mana Tak Terlepas Dari Berdua Sama Ada Zat Ataupun Sifat Cuma Bezanya Zat Zat Baharu Boleh Panggil Jisim Zat Allah Tidak Baharu Bahkan Qadim Zat Tidak Boleh Panggil Ciri Jadi Sebab Itu Dia Buat Kesimpulan Kalau Allah Ta'ala Itu Berhajat Kepada Zat Mestilah Allah Sifat Kerana Zat Tidak Akan Berhajat Kepada Zat Contoh Kita Zat Kita Perlu Nak kerusi Untuk Ke mana Mana Tak Perlu Kita Boleh Bawa Diri Kita Boleh Ke Kanan Boleh Ke Depan Boleh Belakang Boleh Kiri Boleh Atas Boleh Bawa Tanpa Bawa Sesuatu Daripada Apa Benda Selain Daripada Kita Kecuali Sifat Kita Yang Ikut Sifat Memang Tidak Boleh Bercerah Tanggal Benda Kita Gerak Ke Kanan Hitam Kita Di Kiri Tak Boleh Kita Gerak Di Kiri Busuk Ada Di Kanan Tak Boleh Busuk Pun Ada Di Kiri Yang Merebak Ke Kanan Tak Boleh Tiba Kita Duduk Di Kiri Hilang Bau Bau Kita Ada Belah Gada Tak Mesti Dia Ada Pada Zat Angin Angin Pun Zat Dia Panggil Jirim Latif Jenis Benda Yang Lembut Air Zat Kerana Dia Jirim Latif Dia Jenis Yang Lembut Hitam Jirim Kafif Jenis Zat Yang Kasar Kalau Langgar Itu Bunyi Bertemuk Kalau Berentuk Sesuatu Sakit Dengan Jirim Kafif Yang Jiri Tebal Yang Lain Jiri Tokoh Yang Lain Maka Kita Akan Sakit Kalau Benda Tusuk Kalau Benda Tuk Kecil Tak Sakit Dia Yang Penyek Itu Kalau Allah Ta'ala Bukan Zat Mesti Dia Sifat Dan Jika Ia Ia Allah Sifat Niscaya Tidalah Ia Ia Allah Bersifat Dengan Sifat Ma'ani Pula Dia Sebab Apa Dia Buat Kesimpulan Kalau Allah Ta'ala Sifat Dia Tidak Bersifat Dengan Sifat Ma'ani Pula Pertamanya Ialah Kita Sudah Bahas Sifat Ma'ani Kita Kata Mesti Allah Ta'ala Bersifat Dengan Sifat Kundrat Irodak Ilmu Sampai Kalam Tujuh Sifat Ma'ani Itulah Pekuasa Pekahendok Pengetahuan Perhidup Perkata Pendengar Pelihak Tujuh Jadi Sifat Sifat Ha'ani Dia Panggil Sifat Jenis Ada Macam Kita Merah Hijau Lelah Merah Hijau Busuk Wangi Itu semua Sifat Yang Ada Bagi Makhluk Kemudian Sifat Yang Ada Tidak Boleh Dia Bersifat Dengan Sifat Ada Yang Lain Ha'ani Contoh Kita Kata Biru Yang Merah Adakah Biru Yang Merah Tak Ada Biru Yang Merah Biru Birulah Merah Bagaimana Ha'ani Biru Laut Laut Itu Tak Ada Laut Itu Faham Kata Biru Itu Macam Laut Laut Itu Tak Ada Jadi Jadi Kita Sifatkan Biru Tersebut Macam Laut Laut Bukan Ada Ha' Contoh Kita Kata Oh Tiang Biru Laut Biru Ada Laut Tak Ada Jadi Laut Kita Sifatkan Biru Sebab Dia Kebiruan Macam Laut Biru Gelak Gelak Itu Tak Ada Biru Yang Ada Gelak Itu Sifat Biru Sifat Biru Tak Ada Dia Panggil Sungguh Saja Nampak Macam Kehitaman Sikit Dia Panggil Biru Gelak Gelak Itu Tak Ada Gelak Itu Nampak Macam Itu Pahal Kata Gelak Nampak Macam Itu Nampak Kata Cerah Laut Macam Laut Kita Kata Biru Laut Jadi Sifat Makni Contoh Lagi Manis Yang Hijau Tak Manis Itu Sifat Ada Sebab Dia Boleh Kecap Dengan Lidah Hijau Itu Ada Sebab Boleh Tengok Ada Wangi Yang Hijau Tak 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 Wangi Yang Wangi Pun Tak 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 Wangi Yang Harum 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 Sungguh Saja Kita Tahan Kata Bau Macam Harum 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 Sifat Bagi Wangi Wangi Itu Bau Harum Bawa Harum Itu Wangi Wangi Harum Sama Kurang Jadi Wangi Itu Sifat Makni Sifat Makni Bagi Makhluk Dia Boleh Wangi Yang Wangi Tak Boleh Wangi Yang Wangi Kat Mana Wangi Yang Biru Tak Boleh Wangi Yang Kasar Tak Boleh Tak Boleh Tak Peran Dengok Sebab Dua-dua Itu Benda Adalah Jadi Sifat Yang Jenis Ada Tidak Boleh Bersifat Dengan Sifat Jenis Ada Yang Lain Sebab Itu Dia Kata Kalau Allah Allah Itu Sifat Maka Allah Tidak Bersifat Dengan Sifat Money Sebab Kalau Kita Kata Allah Sifat Maksud Sifat 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 Tak Boleh Macam Kita Kata Kudrak Bersifat Dengan Kudrak Tak Boleh Kudrak Bersifat Dengan Kalab Tak Boleh Pas Sudah Tak Boleh Jadi Kalau Allah Sifat Dia Bukan Zat Allah Sifat Sifat Kalau Allah Sifat Bukannya Zat Mana Allah Sifat Yang Ada Dia Bersifat Dengan Money Sedangkan Kita Sudah Bahas Allah Bersifat Dengan Sifat Ma'ani Maka Tidak Boleh Kita Mesabitkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bersifat Allah Ta'ala Itu Sifat Bahkan Allah Ta'ala Itu Zat Itu Yang Kata Allah Ta'ala Itu Bukan Sifat Dia Itu Zat Yang Bersifat Dengan Sifat Sifat Kesempurnaan Bukannya Allah Ta'ala Itu Sifat Yang Bersifat Dengan Sifat Kesempurnaan Bukan Dan Tiada Pula Ya Ya Allah Bersifat Dengan Sifat Ma'na Wiyah Sama Bila Kita Kata Allah Tidak Bersifat Dengan Ma'ani Maka Ma'ani Lazim Dengan Ma'na Wiyah Maka Ma'na Wiyah Automatik Tak Bersifat Macam Kita Kata Kita Tak Pakai Baju Maka Tidak Adalah Sifat Keadaan Yang Berbaju Kita Tidak Pakai Kasut Maka Tidak Adalah Sifat Keadaan Yang Berkasut Kita Tidak Pakai Kepiah Maka Tidak Adalah Sifat Keadaan Yang Berkopiah Tak Ada Sebab Kita Tak Sedangkan Kita Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersifat Dengan Sifat Ma'ani Dan Ma'na Wiyah Dan Tuhan Kita Wajib Bersifat Dengan Keduanya Yang Padahal Tuhan Kita Allah Ta'ala Wajib Bersifat Dengan Keduanya Ma'ani Dan Ma'na Wiyah Maka Bukan Ia Ia Allah Sifat Dah Allah Ta'ala Zat Sesat Tukiyamu Binafsihi Makna Pertama Kita Sudah Bahas Itu Dalilnya Ni Yang Kedua Pula Dan Jikalau Bergendak Ia Allah Ta'ala Kepada Fa'il Fa'il Ni Pembuat Pencipta Ni Saya Adalah Ia Ia Allah Baharu Pula Dah Betul Betul Setiap Benda Yang Ada Pencipta Mesti Baharu Kalau Allah Berhajar Kepada Pencipta Dia Pun Baharu Boleh Gitu Tak Boleh Mustahil Mustahil Kerana Kita Sudah Bahas Sifat Kidab Dan Bakok Maka Mustahillah Kewujudan Allah Itu Didahului Oleh Tiada Dan Akan Diiringi Oleh Tiada Tak Boleh Sampai Bila-bila Dan Sanya Telah Berdiri Dalil Berdiri Telah Menerangkanlah Oleh Dalil Atas Wajib Kidabnya Kidab Allah Dan Bakoknya Bakok Allah Sebab tu Dulu dia dah Baharulah Kidab dengan Bakok serta Dalilnya Maka Bila kata Allah Tidak Boleh Berhajak Kepada Pencipta Maka Sebab Kalau Berhajak Kepada Pencipta Makna Allah Baharu Baharu Ternafi Dengan Sifat Kidab Dan Bakok Kidab Menafikan Allah Menerima Tiada Pada Awalnya Bakok Menafikan Allah Menerima Ketiadaan Pada Akhir Dan Tengahnya Jadi Mustahil Allah Baharu Bila Mustahil Allah Baharu Allah Pun Mustahil Berhajak Kepada Pencipta Bila Begitu Sabitlah Qiyamuhu Bi Nafsihi Jadi Qiyamuhu Bi Nafsihi Ini Dia punya Fahaman Makna Dua Pertama Makna Allah Ta'ala Bukan Sifat Tapi Zat Itu Nak Menafikan Pandangan Nasrani Yang Mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meresak Dalam Tubuh Nabi Isa Maka Nabi Isa Tuhan Sebab Jadi Meresak Meresak Sifat Bukan Zat Maka Kita Lentak Qiyamuhu Bi Nafsihi Untuk Menafikan Dan Ternafinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Orang Anggap Sifat Padahal Dia Itu Zat Zat Yang Bersifat Bukannya Allah Itu Sifat Bukan Diri Allah Itu Bukan Sifat Diri Allah Itu Zat Macam Kita Bukan Sifat Kita Zat Yang Bersifat Bukannya Sifat Selalu Bukan Habis Selesai Qiyamuhu Bi Nafsi Dan Adapun Dalil Wahdaniah Asa Allah Ta'ala Iaitu Dalil Seperti Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ilahukum Ilah Wahid Qul Hu Allahu Ahada Itu Dua Dalil Dan Tuhan Kamu Itu Tuhan Yang Satu Jadi Boleh Sebut Satu Sebab Satu Itu Dia Dalam Ngaji Imum Makula Ini Dia Adalah Satu Itu Bukan Termasuk Bilangan Setak Bilangannya Ialah Dari Berdua Ke Atas Itu Setak Bilangan Itu Boleh Kata Allah Ta'ala Itu Satu Allah Sebut Sediri Ilah Wahid Wahid Dengan Ahad Beza Sikit Wahid Dengan Ahad Ikutkan Sama Tapi Terjemah Beza Sikit Wahid Itu Satu Ahad Itu Esau Padahal Dua-dua Itu Sama Asal Daripada Satu Satu Orang Orang Sini Panggil Esau Esau Itu Asal Esau Kita Lain Dia Tak Sebut Esau Dia Sebut Esau Saja Sin Alik Mana Allah Itu So So Pada Zat So Pada Sipak So Pada Perwata Begitu Jadi Bila kata Allah Ta'ala Itu Esau Satu Dan Lagi Firman Firman Allah Ta'ala Katalah Oleh Muhammad Iaitu Tuhan Allah Esau Allah Tu Esau Bila kata Esau Faham Esau Esau Pada Zat Esau Pada Sifat Esau Pada Perbuatan Esau Pada Zat Maksudnya Allah Ta'ala Tidak Berdaging Tidak Berurat Tidak Bertulang Tidak Ada Tuhan Lain Yang Seumpama Dia Tak Ada Orang Lain Yang Boleh Buat Seperti Tuhan Itu Dari Surut Perbuatan Tidak Ada Orang Lain Yang Bersifat Macam Tuhan Itu Dari Surut Sifat Tidak Ada Zat Lain Macam Dia Itu Dari Surut Zat Allah Ta'ala Tidak Bertulang Tidak Berdaging Itu Dari Surut Zat Sifat Allah Ta'ala Kesempurnaan Yang Banyak Setiap Satu Sifat Satu Belaka Itu Dari Surut Sifat Itu Esau Pada Zat Sifat Dan Perbuatan Itu Bila Dia kata Begitu Dalil Quran Maka Dalil Akal Kemana Pula Dan Dalil Akli Yaitu Dalil Akli Bagi Wahdaniyah Seperti Kata Syekh Iaitu Imam Muhammad Bin Yusuf As-Sarusi Radiyallahu Ta'ala Adhu Wa Amma Burhan Wujub Wahdaniyyati Lahu Ta'ala Fal Lian Nahu Lau Lam Yakun Wahid La Lazima Alla Yujada Shay' Um Min Al Al Liluzumi Ajzi Hina Idhin Dan Adapun Tanda Wajib Wajib Pada Akal Mesti Terima Kata Wahdaniyah Esa Bagi Allah Ta'ala Maka Kerana Bahawasanya Jikalau Tiada Ada Esa Niscaya Bahawa Tiada Dapat Suatu Daripada Alam Ini Doktor Ha Kenapa Pula Ha Jauh Dia ambil Kesimpulan Yang Dia ambil Nantijah Ataupun Hasil Yang Jauh Ha Dia tengah-tengah Ada lagi tu Kalau Allah Ta'ala Tidak Esa Mana Adalah Tuhan tu Dua Bila dua Boleh Boleh jadi Dua ke Barang kalian Kalau ada Dua Tuhan Dan ke Atas Tamanya Boleh jadi Canggah Belakar Dua Tuhan Sekejap Tuhan A Kata Nak gerakkan Zaid Tuhan B Kata Nak Diamkan Zaid Jadi Zaid tu Jadi apa Gerak Kediam Kalau Kata Gerak Mana Tuhan A Yang kata Gerak tu Menang Tuhan B Kalau Dia Mana Tuhan B Menang Tuhan A Kalau Sebab Tuhan B Nak diamkan dia Dan dia berlaku Jadi Bila berlaku Pertembungan Antara Dua Tuhan Jadi Akan jadi Mustahil Sangat Sangat Mustahil Karena Akan berlaku Salah seorang Kalau 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 Salah seorang Kalau Contohnya Yang menang Tu Menang Yang menang Tu Tuhan Yang menang Tu pun Lemah Sebab Ada Bandingan Macam Dia Begitu Juga Kalau Dua-dua Tuhan Itu Sepakat Belakar Sepakat Belakar Kata Jom lah Kita Buat Bumi Tuhan A Sepakat Belakar Lagi Jelah Lemahnya Kerana Saling Berhajat Bumi Ni Yang Buat Bahagian Barat Aku Buat Bahagian Timur Jelah Lemah Itu Dia kata Kerana Lazim Lemahnya Lemah Allah Kalau Allah Ada Sekutu Lain Bila Begitu Bila Allah Lemah Ada Sekutu Lain Takkan Ada Alam Sebab Sifat Kudrak Kita Sudah Sabih Allah Mesti Bersifat Kudrak Yang Mana Kudrak Lain Untuk Beri Bekah Untuk Buat Sesuatu Untuk Meniadakan Sesuatu Kalau Allah Kudrak Dia Itu Tidak Berjeluruh Dengan Makna Kudrak Allah Berhajat Kepada Orang Lain Juga Untuk Menyiapkan Satu Kerja Tuhan Bila Lemah Bila Lemah Bila Lemah Buat Alam Bila Lemah Buat Alam Tak Ada Alam Sekarang Ada Alam Ada Ada Makna Allah Subhanahu Ta'ala Tidak Lebah Allah Subhanahu Ta'ala Bersifat Kudrak Allah Subhanahu Ta'ala Esa Tidak Berbilang Itu Ya Ha Ha Dia Kena Tiba Gitu Dalam Quran Sebut Jelas Kudrak Selesai Cuma Dalil Akal Yang Diringi Oleh Dalil Nakal Ini Ialah Untuk Menguatkan Apa Yang disebut Alam Quran Dan Hadith Itu Saja Bukan Kita Tidak Perlu Quran Hadith Itu Dia Panggil Dokterin Yang Salah Nah Nak Menghasut Manusia Nak Menghasut Umat Kata Oh Asyairah Ni Kuna Akal Saja Tak Tak Hadith Itu Salah Sifat 20 Ambil Daripada Quran Dan Hadith Bukan Pandai Pandai Kemudian Kata Musanih Rahimah Allah Ta'ala Pada Ketika Itu Yang Adalah Terdahulu Wajib Adalah Terdahulu Terdahulu Mana Dulu Kita Wajib Umum Kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Segala Mungkin Wajib Mesti Terima Umum Umum Ni Seluruh Tidak Terlepas Sikit Habuk Pun Kudrat Allah Ta'ala Dapat Kudrat Allah Ta'ala Dengan Segala Mungkin Dengan Segala Benda Yang Bahru Dengan Segala Benda Yang Harus Tak Terlepas Sikit Pun Ada Yang Terlepas Daripada Allah Ta'ala Tak Ada Kalau Ada Mana Kudrat Allah Masih Lagi Tahap Makhluk Ha Tu Je Beza Dia Kudrat Kita Dengan Kudrat Allah Kudrat Allah Ta'ala Dia Umum Seluruhnya Perkara Mungkin Mesti Di bawah Kudrat Tuhan Tak Boleh Yang Terlepas Daripada Kudrat Dia Ada Pun Kita Boleh Terlepas Daripada Kudrat Kita Kita Tak Mampu Nak Tahan Orang Lain Contoh Kita Tak Mampu Tahan Untuk Dia Berjalan Dia Boleh Berjalan Sendiri Sebab Dia Ada Kudrat Allah Ta'ala Kita Allah Ta'ala Kudrat Dia Kalau Allah Ta'ala Kata Nak Bina Satu Benda Kita Nak Meruntuhkan Dia Tetap Akan Terbina Kita Kudrat Akan Kalah Dengan Allah Subhanallah Allah Ta'ala Allah Ta'ala Nak Menghancurkan Alam Dengan Makna Kiamat Jadi Kita Buat Lagi Bana Pun Teknologi Benda Pun Tak Akan Berhasil Mesti Ancur Juga Sebab Kudrat Kita Terbatas Kudrat Allah Meliputi Seluruh Benda Yang Harus Jadi Apa Yang Allah Ta'ala Kehendak Sejak Azali Dengan Sifat Iradak Dia Maka Akan Berlaku Begitu Juga Seperti Bada Yang Dikehendaki Kemudian Kata Musanih Rahim Allah Ta'ala Maka Jika Kita Takdirkan Adalah Mawjud Mawjud Ni Satu Zat Yang Lain Eh Bukan Ada Kita Takdirkan Ada Mawjud Ada Mawjud Ni Zat Yang Lain Mawjud Ni Dia Panggil Satu Benda Yang Ada Dia Panggil Mawjud Itu Bahasa Arak Satu Benda Yang Ada Dia Panggil Mawjud Kalau Kita Takdirkan Jadi Orang Soal Pula Ini Takdir Takdir Ini Guna Akal Kalau Gitu Allah Ta'ala Takdir Juga Allah Ta'ala Al-Quran Kalaulah Tuhan Ada Dua Langit Dan Bumi Rosak Dunia Langit Bumi Itu Tuhan Takdir Itu Dali Kata Kita Dia Boleh Bikin Bukan Nak Suruh Takdir Kata Berlaku Sungguh Allah Ta'ala Suruh Kuna Akal Tidakkah Mereka Berakal Tidakkah Mereka Itu Melihat Tidakkah Mereka Itu Fikir Jadi Kita Bak Akidah Ni Kalau Benda Yang Boleh Mikir Kita Kena Mikirlah Benda Takdir Mikir Banyak Sifat Tuhan Takdir Mikir Dah Hakikat Adalah Cuma Kita Boleh Mikir Macam Mana Allah Bersipat Dengan Sifat Oh Allah Ta'ala Sifat Gini Sebab Sekiat 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 Boleh Mikir Jadi Ini Takdir Sahaja Bukan Kata Berlaku Syukur Nak Kata Nak Sabitkan Nak Kuatkan Allah Ta'ala Teresallah Kepada Kalau Takdir Kata Ada Mujud Ada Benda Lain Yang Lain Daripada Kudrat Allah Ta'ala Atas Suatu Mungkin Barang Mungkin Ada Ia Ia Mungkin Barang Mungkin Ada Ia Mana Mana Mungkin Mana Mana Mungkin Harus Kalau Dia Itu Ada Satu Benda Selain Allah Selain Daripada Kudrat Allah Ada Kudrat Lain Yang Macam Tuhan Mana Manalah Seumpama Barang Yang Pada Tuhan Kita Jalla Wa'azah Mana Mana Benda Mungkin Mana Mana Benda Harus Mana Makhluk Mana Makhluk Yang Kalau Ada Kudrat Macam Tuhan Niscaya Lazim Kalau Ta'aluk Akan Demikian Suatu Itu Dua Kudrat Ta'aluk Ini Kejarlah Kalau Kita Kata Allah Ada Satu Kudrat Okay Muhammad Contohnya Ada Kudrat Macam Tuhan Jadi Ada Dua Kudrat Ada Dua Kudrat Jadi Dua Kudrat Ini Kalau Kita Takdir Kata Ada Maka Mestilah Dua Kudrat Ini Akan Bertaluk Akan Berfungsi Untuk Buat Satu Benda Satu Benda Yang Sama Maka Maksud Dia Apa Satu Benda Tersebut Akan Terkesan Dengan Dua Kudrat Boleh Ataupun Tidak Jawapannya Iyalah Tidak Boleh Sebab Satu Benda Akan Terkesan Dengan Satu Kudrat Sahaja Macam Orang Nak Faham Okay Imam Bayjuri Rahimahullah Sebut Dalam Kitab Tahkikul Maqam Ala Kifaytil Awam Dia Buat Contoh Pen Okay Kita Buat Tulisan Itu Dengan Satu Pen Satu Pen Okay Kalau Kita Buat Satu Titik Nokta Titik Titik Satu Itu Boleh Buat Dengan Satu Pen Dua Pen Contoh Jawapannya Satu Pen Kalau Kita Buat Dengan Dua Pen Atas Jalan Tindih Maksudnya Dua Nokta Situ Cuma Dampak Satu Jadi Sekarang Ni Boleh Dua Pen Itu Bekerjasama Buat Satu Nokta Tanpa Bertindih Boleh Tak Boleh Mestilah Satu Pen Itu Satu Nokta Pen Kedua Nokta Yang Lain Sama Dapat Tindih Ataupun Tempat Lain Jadi Tuhan Ataupun Kudrak Yang Macam Tuhan Dengan Kudrak Allah Tidak Boleh Bekerjasama Untuk Buat Satu Benda Tak Boleh Dia Mesti Terkesan Dengan Satu Kudrak Saja Iaitu Kudrak Allah Subhanahu Ta'ala Itu Dia Kata Sesuai Lazim Kalau Ta'aluk Akademikan Suatu Suatu Mungkin Dua Kudrak Ada Dua Kudrak Bahawa Tidak Dapat Suatu Dengan Keduanya Kudrak Dari Alam Ini Nokta Tak Dapat Apa Dia Ibarat Kalau Guru Dia Buat Contoh Lesung Cabal Tengah Dia Buat Lesung Dua Ketuk Lesung Ketuk Tu Bang Belangga Agak-agak Pecoh Ciri Ciri Tadi Cabal Tak Pecoh Belangga Dia Mestilah Nak hancur Tu Dengan Satu Satu Benar Satu Benar Yang ketuk Lesung Tadi Ha Balu Alu 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 Satu Tak Alu Dua Kalau Dua Belangga Tak Pecoh Jadi Cabal Tu Nak Pecoh Si Dengan Satu Alu Lesung Tadi Ha Kalau Tak Tak Boleh Itu Juga Satu Pen Satu Nokta Satu Titik Mesti Satu Pen Bukan Dua Pen Kalau Dua Pen Titik Ha Ha Jadi Takkan Berlakulah Alam Sebab Apa Sebab Alam Yang Besar Asal Dia Daripada Jauhar Firi Jauhar Yang Haluh Yang Tak Boleh Belah Bahagi Ha Kan Jiring Ada Dua Jiring Yang Besar Yang Halus Yang Halus Tak Belah Yang Boleh Belah Ada Dua Jiring Yang Boleh Belah Dia Panggil Jisim Macam Kita Ha Kita Ni Jisim Sebab Boleh Belah Boleh Potong Semua Ada Jiring Halus Tak Boleh Tak Belah Tak Belah Tak Potong Tak 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 Jiring Jiring Juga Ha Hat Tu Asal Usul Jisim Ha Sebab Itu Kalau Kita Menjadi Siles Eh Kita Hat Besar Ni Ni Dah Habis Dah Ni Satu Bodi Sebelum Jadi Bodi Ni Dia Ada Benda Lagi Dia Ada Alakah Darah Darah Sistem Darah Tu Darah Tu Sistem Darah Lepas tu Keluar Pula Apa Nama Tu Daging Lepas tu Tulang Lepas tu Salud Tulang Barulah Jadi Satu Bodi Asal Jadi Satu Bodi Asal Dari Sel 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 Kalau Sel Yang Tak Belah Bahagi Haktulah Asal Usu Kita Haktul 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 Gabung Sel 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 Jadilah Bentuk Vibrina Sebagai Jadilah Bentuk Organ Jadilah Bodi Ha Jadi Kalau Allah Ta'ala Berhajak Kepada Kudrak Untuk Cipta Sel 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 Bila Tak Terjadi Sel 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 Bodi Tak Yadi Langsung Haktul Haktul Ha Itu Asal Usul Dia kata Takkan Ada Alam Ini Kalaulah Ada Dua Ta'aluk Kudrak Selain Allah Ta'ala Ha Itu Kerana Lazimlah Atasnya Itu Daripada Tahsil Hasil Apa Tahsil Hasil Menghasilkan Benda Yang Telah Ada Jadi Kalau Ada Dua Kudrak Contohnya Dua-dua Nak Buat Bumi Tuhan A Buat Bumi Tuhan B Buat Bumi Ha Itu Dia panggil Menghasilkan Benda Yang Telah Ada Itu Lara Itu Sia-sia Contoh Kita Kata Gih tutup Lampu Dia pun Tutup Tak Orang Kedua Kita pun Kata Pula Eh Gih tutup Lampu Tak Eh Nak Tutup Dah Tutup Yang Kedua Mesti Buka Sebab Tadi Dah Tutup Ha Dia tak Boleh Dua-dua Tutup Dua-dua Buka Kita Suruh Dia buka Lampu Dia pun Buka Orang Yang kedua pun Suruh Buka Lampu Tak Boleh Suih Yang kedua Selepas Ini Mesti Tutup Tak Boleh Buka Lagi Tak Boleh Buka Lagi Ha Jadi Itu Dia Panggil Tahsil Hasil Menghasilkan Benda Yang Telah Jadi Jadi Kalau Tuhan A Buat Bumi Tuhan B Buat Bumi Itu Menghasilkan Benda Yang Telah Ada Itu Mustahil Tak Lagi Sama Juga lah Kiahlah sendiri Nak Buat Langit Ha Eh Dia Kalau Kerjasama Macam mana Tuhan A Buat Langit Tuhan B Buat Bumi Lagi Teruk Dia Memah Sebab Tuhan A Kalau Buat Langit Saja Tuhan B B Buat Bumi Saja Tuhan B Berhajat Kepada Tuhan B Buat Langit Tuhan A Berhajat Kepada Tuhan B Untuk Dia Buat Bumi Jadi Saling Berhajat Saling Berhajat Bukan Sifat Tuhan Itu Sifat Makhluk Ha Ha Itu Fungsi Takdir Takdir Bukan Nak Suruh Kita Mikir Sampai Tahap Sampai Tahap Menjadikan Allah Ta'ala Ada Sekutukan Nak Sekadar Nak Menguatkan Dalil Kenapa Kita Kata Allah Kenapa Kita Kata Allah Tidak Bertempat Kenapa Kita Kata Allah Tidak Berkait Dengan Bahasa Dan Sebagainya Ha Kemudian Atau Adalah Athar Yang Satu Itu Dua Mu'athir Athar Itu Kesan Mu'athir Itu Benda Yang Memberi Kesan Zat Yang Beri Kesan Zat Yang Beri Buka Dua Tuhan Mu'athir Contoh Dia buat Bumi Bumi Itu Kesan Mana Dia Buat Bumi Siapa Buat Bumi Tuhan Tuhan B Maka Seolah Bumi Kesan Terjadi Yang Bumi Hasil Dari Dua Tuhan Tak Boleh Sebab Bila Dua Tuhan Dua Kudrak Jadi Kita Ceritakan Tadi Kalau Hasil Dua Kudrak Akan Jadi Tahsil Hasil Ataupun Akan Terjadi Saling Berhajat Seorang Buat Bumi Timur Seorang Buat Bumi Barat Tak Boleh Itu Bukannya Tuhan Kemudian Kata Musanih Rahimah Allah Ta'ala Kerana Masalah Kita Itu Difardukan Umpama Al-Jauharul Fard Yang Tiada Dapat Dibahagi Akan Jauhar Fard Dia Sebenarnya Jauharul Fard Takda Alih Lah tu Badan Al-Jauhar Dia Bukan Al-Jauhar Al-Fard Bukan Jauharul Fard Dia Panggil Mudah Mudah Fulilih Jadi Sekarang Kita Takkini Kata Ada Dua Kesan Sebab Kita Takkini Jauh Firi Jauh Firi Halul Yang Kita Mestilah Dia Hanya Terkesan Dengan Satu Kudrak Tidak Boleh Dua Kudrak Macam Satu Noktoh Tadi Satu Noktoh Tadi Hanya Terhasil Dengan Sebab Satu Pen Bukan Dua Pen Kalau Dua Pen Pasti Dua Titik Tidak Boleh Dua Pen Itu Buat Satu Titik Yang Sama Yang Adanya Dua Titik Sama Bertindih Dengan Titik Itu Ataupun Berpisah Itu Lebih mudah Sebab Noktoh Memang Kecik Haluh Tak boleh Belah Bahagian Haluh Habis Kemudian Kata Musa Maka Tak dapat Tiada Daripada Lemah Keduanya Tuhan Bahawa Tiada Dijadikan Suatu Daripada Alam Noktoh Dua buah Itu Lemah Belakar Dua buah Itu Tak boleh Buat Alam Satu Atau Lemah Sama Suat Sal Atau Lemah Salah Suatu Silap Atau Lemah Salah Suatu Atau Lemah Salah Suatu Dua Salah Suatu Dua Kudrak Yang Salah Satu Dari Dua Tuhan Yang Bersifat Kudrak Tadi Tadid Dua Tuhan Lemah Ini Tadid Seorang Yang Lemah Mana Contohnya Kita Kata Tuhan A Buat Bumi Tuhan B Buat Langit Tiba-tiba Yang Terjadi Bumi Saja Jadi Yang Tak Terjadi Langit Langit Siapa Buat Tuhan B Jadi Tuhan B Lemah Tuhan A Sebab Ada Walaupun Dari sudut Zohir Tuhan B Lemah Sebab Tak dapat Buat Langit Tapi Tuhan A Lemah Juga Sebab Dia Ada Bandingan Tuhan Macam Dia Jadi Tuhan Lemah Bukan Sebab Dia Menang Kalah Menang Kalah Kalau Dia Kalah Memang Lemah Dan Kalau Dia Menang Lemah Juga Sebab Ada Bandingan Tuhan 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 Langsung Dengan Tuhan Untuk Kita Kata Supaya Kita Elok Untuk Kata Tuhan Lemah Sebab Lemah Bukan Sekadar Kalau Menang Tidak Kalau Ada Bandingan Dia Saja Mesti Lemah Walaupun Tuhan A Itu Dapat Mencipta Bumi Tuhan B Tak dapat Cipta Langit Tapi Tuhan A Tetap Lemah Sebab Dia Ada Bandingan Dengan Tuhan Lain Iaitu Tuhan B Kemudian Kata Mualah Jika Jika Didapati Pada Satu Kudrak Tiada Lainnya Hak Dua-dua Ada Kudrak Cuma Hak Terhasilnya Kudrak Hak A Kudrak Hak B Tak Terhasil Seolah Salah Satu Lemah Yang Yang Terhasil Itu Lemah Yang Terhasil Itu Macam Menang Dan Lazim Daripada Lemah Salah Satu Lemah Pulak Taulannya Itu Lemah Pulak Hak Nombor Dua Hak Nombor Satu Kalau Kita Kata Lemah Sebab Tak Lain Buat Alam Hak Nombor Dua Yang Kita Kata Boleh Buat Alam Itu Lemah Juga Sebab Apa Kerana Bahawasanya Ia Ia Tuhan Sepertinya Seperti Taulannya Juga Iaitu Ada Bandingan Tuhan Jadi Maknanya Sifat Wahdaniah Kita Sifat Wahdaniah Allah Ta'ala Tak Boleh Nak Sabit Banding Pada Allah Kalau Ada Banding Saja Walaupun Allah Tu Buat Semua Belakar Allah Tetap Lemah Kerana Ada Bandingan Macam Dia Ada Bandingan Dari Sekudrak Macam Dia Ada Bandingan Irodak Macam Dia Dan Sebagainya Maka Allah Pun Lemah Juga Walaupun Dia Buat Belakar Bumi Dan Langit Ni Sebab Itu Kita Kata Tidak Ada Sekutu Baginya La Ilaha Il La Ilaha Petik La Syarikalah Terpetik Sebab Tiada Sekutu Sama Sekali Baginya Sebab Kalau Ada Sekutu Walaupun Dia Tak Buat Langsung Sekutu Allah Buat Belakar Tetap Allah Lemah Sebab Ada Banding Dengan Tuhan Sekutu Tadi Macam Tuhan Cuma Dia Tak Buat Kerja Allah Buat Belakar Tetap Allah Lemah Sebab Kita Nafi La Syarikalah Bukan Tunggu Syarik Sekutu Relak Tapi Kita Ada Banding Dengan Kudrat Allah Sama Macam Kudrat Allah Tetap Allah Lemah Walaupun Allah Buat Segala Bumi Dan Langit Sebab Tidak Boleh Ada Bandingan Sama Sekali Sebab Tidak Ada Tuhan Tidak Ada Tuhan Ataupun Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Tidak Ada Kawan Yang Macam Allah Tidak Ada Sebanding Dengan Allah Tak Boleh Kalau Ada Makhlub Yang Sebanding Dengan Allah Walaupun Dia duduk Relak Allah Ta'ala Buat Berlaku Tetap Allah Ta'ala Lemah Kerana Ada Bandingan Macam Allah Ta'ala Dan Apabila Lemahlah Keduanya Tuhan Itu Satu Mungkin Ini Eh Dan Apabila Lemahlah Keduanya Tuhan Tadi Pada Satu Mungkin Ini Satu Mungkin Ini Pada Satu Benda Kalau Lemahlah Nak Buat Satu Benda Ini Saya Lazimlah Lemah Keduanya Tuhan Tadi Pada Segala Mungkin Segala Benda Yang Harus Yang Banyak Lagi Tak Dia Kata Kalau Allah Ta'ala Dengan Sekutu Dia Lemah Nak Buat Nyamuk Nyamuk Pun Lemah Sebab Kena Kongsi Dua Maka Dua Maka Dua Lemah Bila Nyamuk Pun Allah Ta'ala Allah Ta'ala Ini Sebagai Contoh Biasanya Orang Buat Contoh Tuha Tuhan B Tu Nak Buat Nyamuk Dua Lemah Saling Berhajar Mana Dua Dua Buat Nyamuk Bila Lemah Buat Nyamuk Hal Lebih Daripada Nyamuk Lagi Lemah Buat Manusia Lemah Buat Lalak Babi Anjing Lemah Semua Lemah Kalau Satu Benda Mungkin Satu Benda Nyamuk Tak Boleh Buat Sebab Itu Allah Ta'ala Cabur Orang Musyiriki Suruh Buat Satu Satu Makhluk Yang Sebesar Nyamuk Pun Tak Boleh Tak Boleh Bila Tak Boleh Buat 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 Boleh Apa Lagi Buat Benda Besar Itu Dalili Itu Allah Cabur Cuba Buat Satu Benda Yang Halus Yang Kecil Seperti Nyamuk Tak Boleh Pas Sudah Yang Tak Guna Benda Kalau Guna Benda Sekarang Boleh Buat Yang Tak Guna Benda Tak Guna Boleh Buat Tak Boleh Allah Ta'ala Buat Sesuatu Tanpa Guna Alat Dia Guna Alat Mana Lemuh Dia Berlukan Bantuan Alat Bawa Boleh Buat Lalat Mana Lemuh Dia Allah Tanpa Perlu Bantuan Alat Boleh Buat Tanpa Perlu Bantuan Lain Tanpa Perlu Perkatah Lain Boleh Buat Lalat Allah Ta'ala Mencipta Nabi Adam Boleh Buat Walaupun Tanpa Tanah Tapi Allah Cipta Daripada Tanah Kerana Nak Tunjuk Pada Manusia Aja Bahawasanya Asat Usul Dia Daripada Tanah Supaya Ambil Pengajaran Ha 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 Eh Kemudian Kata Musa Nih Rahimah Allah Ta'ala Nis Caya Lazim Lemah Keduanya Habis Kerana Tiada Ada Perceraian Antaranya Ha Kerana Tiada Ada Perceraian Antaranya Antara Segala Mungkinat Tiada Perceraian Jadi makna Takde Beza Sama Kau Kita Kata Gini Oh Lalat Allah Takde Buat Dengan Kawannya Eh Kalau Manusia Boleh Buat Eh Takde Itu Ha Itu Dia kata Tidak Ada Perceraian Tidak Ada Beza Kalau Lalat Takde Buat Manusia Boleh Buat Bukan Maksud Kalau Lalat Takde Buat Manusia Boleh Buat Tidak Sebab Dua Dua Itu Sama Iaitu Mungkin Iaitu Baharu Iaitu Makhluk Ha Jadi Kalau Satu Benda Yang Kecil Pun Kalau Allah Ataupun Syari Dia Sekutu Dia Tak boleh Buat Maka Manusia Pun Tak Boleh Bintang Tak Boleh Matahari Tak Boleh Semua Tak Boleh Jadi Adakah Allah Tak Boleh Buat Benda Itu Tak Betul Sebab Sekarang Kita Dah Tengok Dengan Bata Pala Semua Alam Sudah Terjadi Bersifat Kudrak Yang Umum Ta'aluk Dia Dan Allah Bersifat So Ha Ha Itu Dan Yang Demikian Itu Melazimkan Mustahil Ada Segala Makhluk Ini Ha Dan Yang Demikian Itu Demikian Takda Alam Ini Melazimkan Mustahillah Ada Segala Makhluk Ini Ha Bila Sahabat Tahap Mustahil Ada Makhluk Memang Tak Lihat Terima Di Akal Ada Makhluk Ha Sekarang Ni Kita Tengok Belakang Ni Makhluk Ke Apa Ha Ha Itu Ada Salah Satu Dalil Yakin Ialah Al Musyahadah Penyaksian Ha Ni Penyaksian Dengan Mata Kepala Sendiri Musyahadah Ni Ada Dua Musyahadah Akidah Musyahadah Tersawur Musyahadah Tersawur Ini Dalam hati Ha Kalau Kamu Berimban Apal Allah Maka So Allah Kamu Allah Kamu Melihat Dia Hatu Musyahadah Seolah Kalau Kamu Tak Mampu Melihat Dia Maka Ketahuilah Allah Itu Melihat Kamu Itu Merakabah Ha Itu Kalau Tersawur Musyahadah Dalam Akidah Ni Lihat Dan Saksi Dengan Mata Lendek Mata Dua Biji Mata Kemudian Dan Iaitu Mustahil Ada Segala Makhluk Mustahil Tak Betul Tak Boleh Terima Kerana Menyalahi Pendapat Oleh Pancik Indra Yang Lima Pendapat Kita Dengar Alam Ada Dengar Alam Dengar Apa Bunyi Jadi Bunyi Itu Makhluk Kita Dengar Matahari Kita Tengok Itu Dah Ada Alam Kita Dapat Rasa Dengan Lima Pancik Indra Dengan Kita Sentuh Dengan Kita Dengar Dengan Kita Lihat Dan Sebagainya Terbukti Kata Alam Ada Maka Mustahil Tidak Wallahu A'lam A'udhu Al-Aslam Alaykum Al-A'udhu